nyata itu lawan siapa gol debut pertama di liga PSPS Pekanbaru langsung itu itu match keberapa terakhir jadi match terakhir dan waktu itu tahun 2013 itu PSPS Pekanbaru langsung degradasi waktu itu oh pas bang lerbi cetak itu iya jadi jadi warga Pekanbaru orang yang bukan apa yang putar-putar maksudnya memang memang poinnya sudah gak bisa dikejakan iya iya Halo Sobat Sporting kembali lagi di Sportcast Terbaik di Republik Indonesia sekali lagi saya katakan Sportcast Terbaik di bawah langit Ibu Parti nah bagus yang mengalahkan apa coach kami juga mengalahkan rekista kami lebih bagus daripada Just Talk baik baik derby membership non-membership apapun yang dilakukan Coach Justin kami lebih baik kami juga lebih bagus daripada regulasi sepak bola Indonesia dimana pemain asing tambah satu yang bersinar cuma dari Timur Leste tinggal di Fretas sisanya tidak ada kami juga lebih bagus daripada pembinaan usia muda Indonesia kami juga lebih bagus daripada manajemen Persipura sudah ada timnya tapi sekarang sudah ada tim tapi tetap manajemennya kami lebih bagus daripada manajemen itu kami juga lebih bagus dari kompetisi-kompetisi usia muda yang belum berjalan betul kami juga lebih bagus daripada festival-festival anak-anak kecil yang dilakukan federasi iya betul yang hanya berjalan satu hari dua hari festival kan festival iya bukan pembinaan bukan iya kami juga lebih bagus daripada apa lagi Coach regulasi udah tadi ya website PCC kami juga lebih bagus daripada ricu-ricu perebutan timnas dan juga klub atas pemain yang tidak ada di kalender FIFA iya betul karena kami lebih rapi lebih rapi lebih rapi cuma waktu aja ngaret-ngaret dikit karena nanti tanggal 11 kita gak tayang karena stop hati januar tidak gitu kita udah kasih tau dari sekarang jadi lebih rapi gara-gara band rock itu ya band rock jadi kami lebih rapi tapi tidak apa-apa tapi tidak apa-apa nanti ada away day Coach Ripana saya sudah kasih pembina sekarang whistle to whistle whistle to whistle away day juga kita hari ini kedatangan siapa kita kedatangan seorang pemain striker Indonesia ini nomor 9 nomor 9 yang sangat langka ditemukan di Indonesia itu kenapa betul sekali yang kuat dengan bola-bola atas yang tinggi badannya luar biasa menjulang disukai oleh editor-editor kami atletis karena mereka pengen tinggi tapi dia benar dia dari awal kedatangan 2012-an ke Liga Indonesia berat badannya itu gak nambah iya tulangnya kayaknya stabil dijaga lah metabolisme bagus ya metabolisme bagus pemain yang rambutnya selalu on point iya tidak pernah geser walaupun nyundul bola walaupun nyundul bola kembali ke posisi nyundul bola iya kita sambut bersama inilah Lerby Eliandri what apa kabar kakek Lerby puji Tuhan baik lo lihat rambutnya rambutnya bahkan ini tidak bisa menekan rambut itu ya itu pake minyak rambut apa bisa di spill bisa ini pake campur lem sedikit apa alteko tanco jaman dulu masih alteko tanco tanco yang warna hijau itu jaman-jaman yang konseripan jaman-jaman backham bril cream apa itu itu minyak rambutnya backham bril cream yang pas pake baju ini 98 lo itu diproduksi namanya Lerby Eliandri Pong Babu kamu tau gak nama panjangnya itu itu Pong Babu Pong Babu unik ya aku tuh mainin Lerby itu di FM kok ada Pong Babu Pong Babu artinya apa kali ada itu mungkin ini saudaraan Pongmi ada di Tebet situ ada bang itu Lerby Eliandri Pong Babu nama lengkapnya ya Pong Babu Pong Babu itu dari nama kakek kakek pertama kakek ada berapa nih jadi silsilanya ya nama yang dari kakek pertama terus ada turunan-turunannya oh oh marga oh Pong Babu itu marga pong Babu itu marga kerejaan sendiri gitu ya kakek bikin apa namanya sama kayak Maluku tuh iya sama-sama Maluku terus Batak tuh jadi pasti ada ada fam belakangnya iya iya ada fam ada fam di belakang Alkatiri lah Alkatiri ya iya Alkatiri sama kayak itu lebih ke kaum sih bukan kakek lebih ke ini ini nama kompleknya apa Alkatiri ini semuanya lebih ke situ sih berarti Pong Babu dari Toraja dong Toraja dari Toraja oh iya ada dulu istilah-istilah tuh apa Torabika Toraja Toraja bikin kacau kurang satu Toraja biji kapo ada dulu singkatan-singkatan Torabika Torabika berarti memang umur hampir sama ya hampir sama lu berapa sih sembilan berapa sih dua kalau predator apa aduh aduh premandaritator premandaritator tator itu timika timur eh liat malam ingat kamu oh iya tidak tahu singkatan-singkatan di kita kacau teman-teman asal Samarinda suku Toraja oke ibu bapak Toraja cuma lahir besar di Samarinda oh lahirnya di Samarinda lahir Samarinda lahir besar Samarinda lahir besar Samarinda oh merantau lah Toraja merantau ya orang Toraja merantau tapi masih suka pelihara kerbau masih masih dia tidak paham juga nih emang kenapa ya identik Toraja itu identik dengan kerbau kalau ada orang meninggal harus potong berapa kerbau ada yang menikah berapa kerbau begitu iya suku Toraja kan suku Toraja sebenarnya pengetahuan sejarah kita ini bukan hanya sekedar olahraga sejarah dan juga budaya Indonesia betul betul-betul sekali jadi kalau di Toraja itu ada namanya ada terambu solo rambu solo itu acara kematian oke acara kematian itu biasanya kita potong kerbau berapa obi jiang tergantung biasanya dari keluarga itu sendiri kalau memang keluarganya mampu ya dia bisa beli lebih kasih tau paling mahal kerbau apa namanya namanya kerbau bonga itu harganya hampir 1 miliar apa apa kerbau apa bonga kerbau bonga kenapa mahal mahal jadi dia itu punya motif di badan dan hanya petua-tua yang bisa melihat itu bentuk tanduknya juga beda sedikit ya tanduknya beda 1 miliar hampir 1 miliar itu buat upacara kematian upacara kematian anjay tidak paham ini budaya bagus ini bagus ini itu potong kerbau berapa bang kalau kalau di kalau menurut ada Toraja sendiri kalau kita potong yang kerbau yang paling mahal otomatis kita harus potong semua itu dari kategori harga kerbau sampai yang paling murah tapi kalau berdasarkan kakak lah maksudnya kalau paling yang paling tinggi contoh 1 miliar tuh ada nanti yang 200 juta terus nanti ada yang 50 juta semua jenis harus dipotong harus dipotong tapi kalau dari keluarga yang biasa-biasa saya gak perlu bonga gak apa-apa tapi yang penting kerbau terus nanti ada sendiri kesanggupannya berapa dan itu pun ada berapa macam lagi jadi yang meninggal itu kakek atau nenek beda lagi kakek atau nenek itu jadi jumlahnya itu gak boleh sama ganjil-genap ganjil-genap wah pak mama luar biasa orang mantan Toraja oh iya anjing orang santana dia juga berapa teman-teman dia juga orang Toraja ganjil-genap gimana 2 iya 3 atau 2 maksudnya ganjil atau genap hitungannya jumlah-jumlah kalau yang perempuan biasanya kalau yang perempuan itu lebih ke ganjil kalau yang yang meninggal laki-laki itu lebih genap jumlahnya jumlahnya misalnya anaknya 6 orang nih ini berapa ini berapa akhirnya satu keluarga ada misalnya 15 ekor buat yang perempuan neneknya jadi patungan patungan sebenarnya bukan lebih memberatkan tapi disitu kekompakan kekeluargaan sebenarnya dilambangkan dengan kerbau ini oke mau saya kasih tau sejarah Toraja pertama kali ini ini dulu ini dulu ini satu-satu SKS Toraja itu dari Toba Raja ya eh Toraja sendiri itu sebenarnya dari apa ya waktu jaman apa ya kayak macam penjajahan gitu disana dulu jadi kayak jajahan dari Bugis atau apa dulu kan sempat ribut jadi itu kayak apa ya To itu To itu kan kalau nama bahasa di Indonesia kan To itu kan orang oh oh Raja-Raja ini disini berarti jadi keturunan Raja begitu cuma kalau dilihat dari sejarah memang perebutan lahan sebenarnya perebutan lahan jadi ya saya gak bisa juga menjabarkan tapi singkat ceritanya seperti itu awal-awal mulanya itu oh ini berarti darah itu darah Toraja ya Bang Lerby itu ya ya sukanya Toraja itu Marga Toraja aku pikirnya Samarinda aja Samarinda oh Samarinda nih gak ada Torajanya aku kira gitu memang tidak paham itu tadi sapi keren tahu dagingnya dikemanain bagi-bagi dibagi dibagi anda berkorban anda makan sendiri atau anda kasih orang dibagi nah ya itu sama betul sekali gitu ya oke masa potong 15 sekur terus satu rumah terus ini siapa mau bagi-bagi untuk dibagi-bagi di situ-situ dikonsumsi sama orang yang datang juga belum mempunyai cara ada juga kerbau berapa ekor ada juga iya perkawinan kerbau juga Bang Lerby nikah potong berapa kerbau anda jadi tergantung juga kalau kami cuma di saat peranikah itu peranikah ada namanya sebelum acara resepsinya kita ada potong babi lebih ke memberikan apa ya di saat ibadah doang jadi sebelum kita melakukan acara resepsi pernikahan didoakan dulu semuanya supaya diberi kelancaran jadi ada ibadah oke coba anda pimpin berarti Bang Mamat belakangnya pam juga ya iya pam berarti Bang Mamat keluarga sama Tori Alkatiri iya coba jelaskan Tori Alkatiri tapi jauh karena beda oh warna kulitnya beda ini bos tapi nama sama iya sama marganya sama tapi misalnya ini keturunannya dia itu turun disini saya turun di Papua begitu-begitu jadi marganya sama tapi tidak tidak satu ini nih dari satu daerah yang sama tapi berbeda berbeda darah lah tapi kalau ditarik-tarik sampai mungkin sampai 80 di atas kami mungkin dapat ya ya kita juga saudara tau bang dari ada ada bisa 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 ditarik sudah pang pang paham perkerbauan oke udah tau itu selain kerbau itu tedong namanya tedong disana disana iya betul bahasa Toraja oh tedong tedong oke iya itu tadi tedong bungo eh apa bango apa itu itu kerbau kerbau tedong bao yang mahal iya tedong bunga tedong bunga tedong bunga tedong bunga oke tedong bunga oke mau tau bumbunya juga gak bisa ini olah-olah kalau budaya sudah ini tuh tapi itu bagus itu bagus nah ini striker team datang coba ditanya tentang sepak bola oke tapi abang Nervi lahir di Samarinda awal karir sepak bola berarti di Samarinda dok Samarinda SSB ikut SSB SSB cuma satu tahun bang cuma satu tahun SSB nya yang kayak seperti Anana itu yang kayak macam dia punya akademi sendiri enggak dan SSB saya itu keeper oh oh jadi keeper keeper dari bahkan kalau tarkam-tarkam gitu tuh saya sering keeper tuh karena tinggi tinggi dan saya suka lihat bufon dulu tuh oh lompat-lompat kalau lompat-lompat wah ini keren sekali keeper nih oh jadi awal karir bang Learby tuh keeper keeper saya suka keeper dari apa SMP SD dari SD SD kelas 6 oke tapi kalau main-main di kampung cuma main-main di kampung tuh ya jadi striker tapi kalau pernah masuk cuma satu tahun di akademi gitu keeper karena tinggi ya karena tinggi juga dan seingannya banyak-banyak bagus-bagus juga tuh jadi lebih baik jadi keeper biar dapat ini biar dapat peluang main peluang main itu di kelas berapa tuh yang akademi tadi SSB tadi SD kelas 6 1 tahun saja 1 tahun aja abis itu terus karir sepak bolanya bisa muncul dari mana kalau cuma main bola biasa main bola biasa main di kampung tuh yang ada 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 gawang rata-rata di setiap sekolah biasanya ada lapangan bola tuh alaman sudah kita main di situ kenapa tidak meneruskan yang SSB ini sampai mungkin sampai level profesional waktu itu juga perekonomian sulit enggak semua juga enggak semua juga orang mampu tuh apalagi seperti kita nih orang tua aja nih mata pencariannya kan berkebun sama bertani beternak tuh beda sama orang tua-orang tua lain itu yang mungkin kerja di pabrik dan sebagainya tuh jadi ya kalau ada duit ya sekolah tapi kalau enggak ada duit mau gimana tapi ya sempat stop tapi habis itu lama-lama ada kebetulan dekat rumah juga jadi kayak macam ada dulu namanya sportivitas kayak itu bisa disetarakan dengan diklat diklat salatiga diklat mandau bontang itu nah itu levelnya sama itu hampir sama itu dan dia melahirkan pemain-pemain kualitas di situ termaksud pemain primavera itu Ismayana Ismayana oh Ismayana itu Ismayana angkatannya kalau enggak salah Bima Masakir Kurniawan Bima Masakir setelah akhirnya Gelandang Gelandang ya Ismayana Ismayana Om Heriansa Heriansa yang masih games dulu sama Neil Major Neil Major juga Neil Major itu sportif bukan-bukan maksudnya oh angkatannya angkatannya tapi Om Heriansa iya 91 ya si games ya betul nah itu jubolan sana semua Bang Lerby masuk disitu saya masuk disitu ASSD ini tadi oke pas sudah itu saya masuk disitu terus ada pelatih lihat jangan jadi ini aja jadi pemain aja jadi striker aja karena punya kecepatan juga tapi saya bilang lebih enak keeper nih tunggu-tunggu bola ya tunggu-tunggu bola nggak banyak lari terus saingan pendek-pendek juga postur tubuh tinggi pasti main board tangkapan juga lumayan padahal keeper bagus Bang lumayan dibilang nggak bagus nggak juga tapi jelek nggak juga oke bisa lah bisa lah 1-2 save bisa lah iya bisa lah iya Tarkam-Tarkam justru sering gini Bang Tarkam-Tarkam itu malah sering jadi keeper juga oh itu sudah mulai Tarkam berarti SMA oh SMP belum SMP belum SMP cuma kayak pertandingan kategori usia tapi levelnya klub iya oke bukan di bawah naungan SSB bukan jadi kayak macam di Jakarta di PIX ini ada tim sendiri kan jadi tim yang itu yang mewakili jadi kayak pemain cabutan gitu juga Bang nah itu keeper juga disitu keeper lama-lama baru orang tua putuskan pilih satu yang mana mau dipilih kan maksudnya mau karibola karena lingkup keluarga juga olahraga tuh volley terus badminton jadi disuruh pilih orang tua yang mana mau dipilih ya sudah saya putuskan jadi main bola aja jadi striker aja oh keluarga tuh keluarga olahraga ya iya tapi bukan atlet nasional Bang bukan cuma suka olahraga olahraga di kampung ya olahraga di kampung Bang Ledwi dengan postur gini ada yang ngajak volley gak dulu sering bisa main volley berarti bisa mama bapak kan main volley jadi tosser bukan jadi spiker tuh tapi memang badannya tinggi apa main volley juga berarti jadi disitu sebenarnya kita belajar jumping header dari situ dari volley oh yang bertahan di atas di udara bisa satu dua detik kan kita kalau volley kan kita harus ambil ancang-ancang dari belakang sebelum diumpan sebelum diumpan kita harus ambil timing kita pukul tuh sama dengan heading jadi secara gak langsung alam mengajarkan saya juga oh begini ternyata tentang jumping itu tentang jumping itu Bang Ledwi harus tau tips jumping dari Mahmat Akad ini dia kalau mau bertahan di udara itu bisa latihan pakai bola tenis oh bola tenis yang hijau oke oke bola tenis lapangan oke nah itu ditaruh bolanya ditaruh terus kemudian Kakak Lirby pakai kaki untuk bertahan di keseimbangan bola itu oke iya jadi ini kan bola begini nah kaki dua-dua disini dua-dua iya oke untuk bertahan keseimbangan ini dari buku loh ini teori buku ini Marbosnik ini 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 ya BP dari Marbosnik ini serius serius ini BP tuh dari serius anda pikirkan cuma podcaster ikan berikan ini untuk orang yang dapat kami berikan ini striker TMS dikasih tau buatnya nih oke bisa pakai kaki satu aja terus satu tahan yang penting kan goyang itu pasti dia goyang bertahan disitu itu untuk menahan keseimbangan kita di udara betul iya jadi bisa lama tuh lompat lama boleh tenis ingat pulang beli ada di toko satu mantap nanti kalau saya goal heading lagi ilmu dari mana ini pas di podcast spot 77 bagus padahal dari volley udah bisa iya tapi belum pernah coba bola tenis belum baru volley kan belum tenis belum tenis ini dari buku striker keeper mark bosnik eh keeper dari Eropa loh mark bosnik Australia mark bosnik Australia Australia kan jajah Inggris dulu Inggris Eropa Inggris Eropa kalau mau Australia asli mah aborigin aborigin sukunya katanya katanya itu kan buku yang dibaca bambang pamungkas bambang pamungkas sehingga bambang pamungkas bisa bertahan di udara dari buku itu bola tenis gitu ya itu oke sebor iya cuma disini kami ajar striker saya malu sedih ini ini udah nyata banyak gitu berhasil selesokan kita lompatnya perutnya dulu maafkan kita bang terus abang dari situ dari mulai volley badminton juga badminton juga badminton mengajarkan apa bang di sepakbol akhirnya sama handsword anjing kan jadi kalau dari badminton sendiri sama lebih ke jumping smash kan sama sama jadi volley volley badminton itu sama bisa untuk lompat ya tunggu bolet turun ya makanya satu momen yang bikin saya paling bangga dan bahagia disaat saya bisa cita goal heading di depan mas BP waktu mas BP jadi manajer waktu Bali United tahun persija kami cetak saya cetak goal menang dua satu waktu di Bali yang pas Bali United juara itu nah itu pas depan mas BP ibaratnya idola dan sama karena kan saya juga banyak sharing sama dia sama mas BP tapi tidak dikasih tau boleh dikasih tau boleh dikasih tau dia gak mau kasih tau ilmu seandainya mas BP kasih tau mungkin lebih banyak mas BP memang tantan ilmu tapi disini buka oh itu kebanggaan karena bisa jumping di depan raja jumping Indonesia iya pastinya siapa yang lebih jago lokal ketimbang ini jangankan lokal pemain asing pun sekalipun postur tubuhnya mas BP gak terlalu tinggi tapi jumpingnya luar biasa tingginya dan itu yang ngakui bukan cuma di Indonesia tapi ASEAN ngakui luar biasa mas BP ada ngomong gak setelah cetak goal itu kebetulan gak ada cuma salaman aja tapi ya pernah saya sudah kebetulan sebelum mas BP pensiun ya satu kebanggaan juga bisa tukar jersi sama beliau oh tukar jersi sama Bang Erbi waktu main Lio lawan Persija oh beliau masih main di Persija masih main di Persija siapa yang ajak tukar pastinya saya terus mas BP langsung langsung mau itu yang buat saya bangga biasanya sosok seperti itu kan lebih nanti nanti tapi dia langsung detik itu dia langsung buka baju juga dia langsung tukar sama saya wah luar biasa dan jersinya udah dijual katanya jersi pasti saya selalu simpan lokasinya dimana sekarang jersi itu di Samarindah ada ya ada kami sudah mengerikan tim ke Samarindah untuk mengecek soalnya aku liat dulu di gesernya WTS want to sell jersey mas BP oh iya enggak 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 dan waktu waktu pertama kali profesional tertarik dengan kakak Lio itu itu pas kapan itu sebenarnya jaman bontang PKT dulu PKT Bontang PKT Bontang yang dualisme oh bontang PKT 2012 ya IPL IPL yang dua ada dua yang ISL sama IPL nah waktu itu saya seleksi di Bontang Bontang yang Bontang waktu itu dimana ya di Bontang di Bontang tidak maksudnya IPL IPL Valentino Telaubun oh Valentino Telaubun mantan tau terakhir ya disitu ya ngerti tahu enggak Valentino Telaubun itu sama jadi seleksi seleksi dan mulai dari situ sebenarnya dari situ itu momen yang saya enggak pernah lupa karena antara dua itu itu disitu momen yang buat saya sangat sedih tapi disitu Tuhan merubah karir sepak bola saya karena disitu kita pemain-pemain lokal juga disitu rata-rata kita bayar sendiri uang uang apa namanya uang hotel kita patungan seleksi selama kurang lebih satu setengah bulan hampir dua bulan dan kami patungan itu satu kamar kita tiga orang patungan itu untuk seleksinya gitu bukan untuk kamar menginap karena belum dibiayai waktu itu jadi kami bayar 50 ribu satu orang 150 untuk satu malam selama satu bulan setengah dan yang bikin yang paling hal menyakitkan buat saya itu disaat besoknya mau besoknya mau kita mau send kontrak ini hari saya dicoret kok untuk liga ya untuk liga karena itu besok itu sudah tanda tangan kontrak semua kenapa itu alasannya ternyata ada striker yang gak bisa saya sebut namanya bukan salah dia juga tapi ini kemauan dari manajemen sendiri juga mungkin saya gak tau entah itu dia putra daerah sana atau apa tapi secara personal saya hubungan baik sama dia sama striker ini dan dua minggu dia latihan dia dicoret terus dua minggu berikutnya dia datang lagi terus pada akhirnya saya yang dicoret dia yang masuk dipanggil ulang gitu ya dipanggil ulang dan di saat itu ya saya masih pakai sepeda motor dari Samarinda ke Bontang itu kan lumayan jauh dua jam setengah sampai tiga jam naik motor pas saya balik itu saya nangis disitu saya lihat mes itu saya nangis dan di saat saya pulang hampir satu minggu saya gak mau main bola kecewa 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 kok seperti ini saya bilang kok diperlakukan seperti ini bahkan banyak orang gak tau itu perjuangannya seperti apa bahkan ada satu titik yang merubah saya kalau kamu mau sesuatu kamu harus perjuangkan di saat saya diam di saat saya merenung gitu ini salah apa saya Tuhan ternyata kita tuh gak pernah tau rencana Tuhan hidup kita dan di saat itu Tuhan bilang sudah kamu latihan aja kebetulan rumah itu dekat sama gunung gunung tertinggi di Samarinda itu ada kalau kita bilang gunung RCTI karena dia ada oke ada oke nya jadi gunung paling tinggi tiap siang tiap siang saya lari di atas jam 11 setengah 12 untuk fisik ini fisik dan di atas di atas sana saya teriak tuh saya teriak dengan nyaring ini baru pertama kali saya bicara disini nih bang eksklusif ya eksklusif nih berapa kali saya diundang bilangnya untuk ceritakan karir saya dan mungkin ini saat yang tepat mungkin kan berbagi pengalaman disitu saya teriak bang saya ada di gunung yang paling tinggi di atas saya teriak saya teriak Tuhan kenapa saya bilang sedikit lagi padahal saya sudah bisa main di Liga 1 maksudnya level nasional teratas tertinggi kenapa saya bilang gitu ternyata mungkin kalau Tuhan bisa berbicara disana buka tempat yang terbaik buat kamu aku siapkan kamu tempat tapi kamu mau gak menjalani proses ini orang tua saya itu bang saat saya pulang latihan itu saya lari itu sprint itu bang capeknya minta ampun sambil saya teriak orang tua saya itu masak sambil dia nangis lihat saya itu sambil dia nangis dia masakan makan saya tahu orang tua saya nangis disitu saya sedih bang saya bilang Tuhan bantu saya saya mau bagiakan orang tua saya saya bilang gitu saat itu orang tua selalu support sudah jangan kecewa Tuhan punya rencana lain iya makasih pak sekalinya satu bulan setelah itu tiba-tiba ada seleksi seleksi waktu itu seleksi U21 Persisam dan PON PON Kaltim PON Kaltim ada seleksi dan kebetulan waktu itu ini seleksi umum ya bukan undangan ya terbuka khusus bang oh khusus karena mereka sudah punya tim sebenarnya jadi merekot dan disitu kami seleksi jadi waktu itu ada di kiri mundangan berarti nih dari PON rekomendasi bukan di kiri mundangan tapi ada senior saya namanya Henry Cahadi itu dia yang dia berbicara sama asisten pelatih Om Hiriansa itu yang kapten yang tim Nasgaru dan SIGEMO itu dia yang kasih tahu head coach head coachnya waktu itu Opa Rudy William Kelces ini ada striker dicoba dulu diseleksi saya disitu seleksi latihan latihan ini yang U21 apa yang PON sebenarnya tim U21 itu sama dengan tim PON oke dipersiapkan dipersiapkan jadi karena eventnya U21 lebih dahulu kan baru PON terakhir jadi materi sama terus dipersiapkan untuk sana terus ada satu event namanya Sukan Borneo itu yang Sukan Borneo itu tar kamu gitu bukan jadi Brunei Darussalam Sarawak Malaysia Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur jadi ini empat ini yang ada di area Melayu bikin liga nah kebetulan disitu pada saat main disitu empat match saya kalau gak salah tiga gol apa empat gol disitu saya habis selesai itu langsung saya dikontrak di Persisam Persisam U21 Persisam U21 dan secara gak langsung Persisam U21 kita didaftarkan juga PON langsung otomatis Bang Lerbi berarti bukan yang itu udah PON itu sudah ada bayangannya ya sudah tim bayangannya sudah dari U21 ini dari U21 sudah bang itu yang anak-anak Aldair Makatindu Aldair Makatindu Bayugatra Lodri Melena Setiawan yang terakhir itu yang belakang datang yang dulu namanya Jain Udin tapi karena dia belum main di Liga saat waktu itu yang dikenal orang Sandi Sute saya belakangan sama Sandi Sute Sandi Sute dari Diklat Mandau Bontang Sandi Sute pun berarti seleksi ya seleksi barengan sama saya disitu ternyata masuk sukan itu kami seleksi semua juga disitu dipantau semua kami seperti apa perkembangannya seperti apa bisa gak masuk rangka tim ternyata dilembuhkan sama tim pelatih dan pengurus masuk kami oke nah disitu mulai sudah disitu bang disitu puji Tuhan kita saya dapat gaji dua waktu itu dari dapat dari U21 dapat dari PON dapat juga oh beruntung iya justru beruntung bang justru beruntung jadi setelah itu berubah karir disitu ya disaat kompetisi sudah bergulir U21 kami salah satu tim paling produktif waktu itu jadi dalam sembilan main sampai ke final kami U21 kami itu cetak gol 43 gol dari sembilan pertandingan ya karena itu bagus-bagus sembilan pertandingan di ESL U21 total sembilan pertandingan mulai dari penyisian grup berarti di coret ada hikmah ya dong di coret Bontang besar sekali karena bisa jadi memang waktu itu main di PKT Bontang tetapi mungkin ya bukan tim utama iya kan bukan inti bukan inti karena tim ini di IPL nah ini justru dari bawah dapat langsung dapat tim utama dua gaji jadi lebih oke sih sebenarnya sebenarnya kalau dibilang tim inti waktu itu memang belum ada tim inti yang dimana yang di Bontang belum ada seleksi terbuka aja seleksi terbuka dan sudah ada pemain asing juga sebenarnya waktu itu nah itu dia dulu sudah ada pemain asing tapi waktu itu Ferry Sandria kalau gak salah yang orang Padang itu dia malah dia yang kasih tau adek kamu bagus bilang terus terus latihan terus latihan terus bahkan saya sering masuk skema pelatih di inti kan kalau game-game internal begitu kan tapi ya keputusan kan tetap di pelatih dan di manajemen kita gak bisa paksa kan yang betul seperti bilang Bang Mat bilang ya ada hikmahnya juga maksudnya dicoret disitu justru bagus buat karir saya iya ternyata ya dari bawah dari yang sama level sama usia kan sama usia justru menonjol justru menonjol disitu disaat itu mungkin banyak yang gak tau karena kita kan media sosial belum seperti sekarang abangnya dulu masih friendster friendster vaksimil udah twitter udah ada 2012 udah ada masih infralet kayaknya infralet harus teper yaudah gisir sedikit kalau sekarang airdrop ya oke dari situ bang dari situ kebetulan pas kita sekalipun final kita lawan-lamongan kami kalah di penalti waktu itu puji Tuhan saya dapat gelar pemain terbaik 2-1 waktu itu oh langsung pemain terbaik abang iya karena dari saya cuma beda satu sama Aldair Aldair Magatindu cetak 10 gol dia top skornya saya 9 dan dari semifinal sama final saya cetak 4 gol dari semifinal saya cetak 2 gol di final saya cetak 2 gol Aldair top skor Aldair top skor itu siapa yang main di depan Aldair apa abang 2 oh 2 karena pake 4-4-2 oh Bayugatra sayap Bayugatra sayap sami syutnya tengah oke Lodri Lodri sama dia gelandang jadi 4-4-2 dia sandi syutnya sama Lodri 2 oh itu bintang-bintang semua itu calon apa medali mas ponkaltim itu tulang punggung itu itu kalah di final yang Eki Taufik perselannya ya Eki Taufik kapten itu makanya pas ketemu di Balinia itu tiapkan banyak Eki itu bekas Eki itu lamong lamong bekas Eki selang juara dia angkat juara ntar Julham berikutnya ya itu ya Julham sudah lebih oh iya Julham lebih tua sebelumnya oh itu yang setelah Julham Julham ini Julham pernah perselah U21 juga soalnya iya itu adu penalti ya adu penalti kita kalah adu penalti kanjuruhan ya kanjuruhan abang nendang gak nendang oh berani kalau ini berarti gol gol oke oke gagal satu ya Murni gagal satu gagal satu nah terus dari situ akhirnya pemain terbaik ada lawan apa setelah itu belum karena kita kan mempersiapkan untuk pon lanjut pon lanjut pon oh tuan rumah jadi materi bukan tuan rumahnya Riau oh iya di Riau ya 2008 yang kita tuan rumah 2008 ya ya yang Riau oke 2012 Riau oke dari materi sebenarnya yang juara waktu itu antara Papua dan Jateng materi oh Jawa Tengah ini sih Jateng waktu itu ada dua dua tim bagus-bagus semua tuh bukan dalam artian mereka saya gak tau tapi waktu itu ada dua tim yang datang kesana jadi kayaknya ada permasalah internat atau saya gak tau ada masalah jadi ada dua tim itu Jawa Tengah timnya Harinur Harinur iya betul Harinur makanya kalau Harinur ketemu saya kalau Borneo ketemu PSS Semarang atau Bali pasti kita nostalgia karena ketemu mereka di semifinal dan materi mereka paling bagus tuh materi Persipur sama makanya saya satu angkatan sama Neri Alom tuh Nelson Nelson Neri Alom Nelson angkatan itu tuh ya saya tuh eh Feri juga ya? Feri gak ikut pon kalau gak salah iya maksudnya tapi generasi itu kan? iya karena tahun yang sama Feri Pabol ikut Persidafon waktu itu di U21 oh yang dia pergi ke Persidafon ya benar dia Persidafon Dabon Soro kan gak ikut pon nah dia gak ikut pon waktu itu karena saya tau karena satu angkatan jadi kita tau oh pemain Papua yang bagus-bagus ini-ini-ini saya bilang ih kenapa mana yang kecil-kecil ini saya bilang ke Pak Abol kok gak ada untung gak ada kalau ada habis kita ini saya bilang abang semifinal siapa? Jateng 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 itu ya? Jateng main seru seru itu kita menang waktu itu 2-0 kalau gak salah apa nyetak? enggak yang cetak gol Bayugatra sama Rahel Radiansa Rahel Radiansa finalnya sumut Sumatera Utara ya Sumatera Utara terus kemudian juara juara kita disitu pemain terbaik lagi? pon gak pake pemain terbaik pon pake gak? enggak pon gak pake pemain terbaik dan top score gak ada medali aja langsung medali emas medali emas pertama kali selama 40 tahun kal tim kal tim baru dapet medali emas dalam sepak bola bonus banyak bang puji Tuhan ada kita waktu itu kal tim lagi gila-gila ini pasti banyak itu waktu itu makanya kita sering 300 juta waktu itu saya denger-dengar denger-dengar dari mana nih denger-dengar jadi langsung juara pon berarti karirnya cepat juga ya final ISL U21 yang udah masuk puncak lah partai puncak pemain terbaik lagi yang kedua masuk lagi partai puncak dan ini juara juara gila dalam satu tahun langsung sat di atas mulai banyak dong itu tawaran yang datang bahkan banyak tim yang mau langsung borong kita satu paket waktu itu karena ini paket-paket karena calon bagus-bagus nih dan waktu itu ada beberapa tim dan manajemen kebetulan kan kepemilikan sama jadi waktu itu persis sama itu yang punya itu Pak Ajar Biansa Pak Ajar Biansa terus manajer di junior itu bos Dimas namanya Dimas dia yang megang terus di saat senior dia naik jadi manajer dan kami keeper juga di bawah naik di bawah naik ke senior oke jadi di muda perpaduan muda dan senior kan nah jadi senior-seniornya disitu ada beberapa termasuk Ferdinand terus Muhammad Robi oh iya oh iya Supriyono Wildansyah Dias Angga Lansinekone Lansinkone Fandi Muhtar PR Jangka oh Fandi Muhtar sudah tidak sebelumnya sebelumnya nah disitu sudah mulai kita ini jadi itu squad muda tuh waktu itu Borneo waktu itu Persisam ya Persisam waktu itu jaman itu Persisam itu namanya dulu tahun berapa baru berubah ya 2013 2013 namanya Persisam 2014 namanya Pusam nah Pusam dijual namanya jadi Bali United kalau Borneo FC dia itu dari kalau tidak salah dari Bangkalan kalau tidak salah dari tim dari Madura ini apa namanya Perseba Perseba apa Bangkalan Madura 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 United bukan eh bukan Madura United oh iya Bangkalan nah terus kemudian kenapa memilih untuk tetap disitu karena tawarnya banyak sebenarnya untuk di luar karena cari kekompakan susah chemistry kita sudah anak-anak yang lain kan Dorong Bayugatra itu kan sudah 3 tahun sama-sama sama-sama yang lain tambahannya kan cuma kami 1 tahun kan jadi untuk dapatkan chemistry kan sudah dapat ini oh sayang kalau dipecah ya sayang kalau dipecah makanya kami coba berembuk semua satu tim yang kusi yang muda-muda yang pon kita bicara memang nominal kita kontrak kita tidak terlalu besar waktu itu ketimbang kita kalau kita ambil tawaran dari tim-tim lain tapi kami komitmen sama-sama jadi waktu itu kita dapat masih 6 juta waktu itu bang ya buat kita besar sih masih main muda tapi kalau dibandingkan dengan tawaran jauh lebih besar bang tim lain itu tim lain jauh lebih besar bahkan berapa kali lipatnya cuma kami bicara kita sama-sama dulu dan puji Tuhan waktu itu progres ya naik dengan seiring waktu kontrak kita dikasih naik sama manajer kan jadi makanya kita tetap sama-sama kita konsisten sama-sama itu debutnya pas ini ya Inter Island Cup Inter Island tuh bener Inter Island Cup lawan apa tuh ngalahin versi di semi-final bersisam iya bersisam final lawan apa Sriwijaya itu kita udah sangat yakin wah ini anak-anak ponkalti anak-anak kecil lah udah aman ada bang firman dari dua itu Bayu Gatra bagus banget tuh Inter Island Cup betul Bayu Gatra gila itu hari itu gue sempet rame karena sebelumnya aku bikin ulasan ulasan pertandingan versi dikirim di mana versi di adil 3.400 enggak dulu aku ada punya punya web gitu bukan oh ada web punya web analisa taktik gitu lah gue bikin analisa di upload di Mafia Wasi enggak disitu juga analisa pertandingan lah analisa pertandingan versi belawan Borneo eh Borneo lan persisam waktu itu di semi-final yaudah kita bikin analisa ternyata usut punya usut Sartono Anwar membaca analisa itu oh gini versi mainnya dia pelajarin mereka menang mana bikin versi apa secara tidak langsung betul biasa betul itu itu sempet rame oh jangan bikin analisa-analisa lagi karena kita enggak pernah menyangka maksudnya ada Aldair Mekatindu kita enggak pernah tahu Aldair Mekatindu siapa Lerby Aliandri siapa Lodri kita cuma tahu Ferdinand itu juga masih muda banget Ferdinand juga belum se-senior itu lancenekone kita enggak pernah tahu lancenekone siapa pemain asing belum terkenal juga dulu lancenekone udah terkenal belum sejago itu dulu tuh dia di Deltras belum ada yang belum iya tapi maksudnya sudah tahu tiba-tiba persis sama semifinal tiketaka anjing 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 kata gue main bagus wah itu Bayugatran wah jangan kasih ruang waktu itu iya betul kasih ruang dia masuk kata dia umpun ke tengah dari situ kaget lah kita melihat anak-anak puda itu kan momen Inter Island Cup itu yang membuat nama Bayugatran kemudian Lerby yang mangung iya yang pada akhirnya orang tahu ada pemain-pemain muda bagus lagi setelah generasi lama betul wah iya nah abis Inter Island Cup itu final lawan Sriwijaya iya Sriwijaya Sriwijaya FG kalah iya kan kalah waktu itu terus kemudian masuk ke Liga masuk ke Liga itu secara psikologis sudah siap nih untuk main di Liga Tertinggi ini kan yang diinginkan kan waktu dari PKT terus naik ke Bukit RCTOK iya kan naik ke Bukit RCTOK berdoa berdoa maksudnya menyalahkan Tuhan lah dan lain sebagainya bertanya iya iya terus kemudian pada akhirnya mimpi ini jadi kenyataan betul apa yang dirasakan dong debut pertama di Liga senangnya luar biasa karena putra daerah bang oh jarang jangan samakan Papua karena Papua itu bakatnya luar biasa bang beda sama tim-tim lain iya 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 jadi bisa main itu kalau kita di sana buat suatu kebanggaan bang didominasi dengan pemain-pemain dari luar daerah semua iya itu yang bikin kepuasan tersendiri buat buat saya sebenarnya akhirnya tim ini kan timpon dan putra daerah Kalimantan semua dan bisa main disitu kan wah itu bangganya minta ampun iya iya main di Liga abang nyetak gol gak di Liga pertama bang nyetak nyetak itu lawan siapa gol debut pertama di Liga PSPS Pekanbaru langsung itu itu match keberapa terakhir jadi match terakhir dan waktu itu tahun 2013 itu PSPS Pekanbaru langsung degradasi waktu itu oh pas bang Lerbi cetak itu iya jadi jadi warga Pekanbaru orang yang bukan abang yang putar-putar oh maksudnya memang memang poinnya sudah gak bisa dikejakan iya 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 ini yang mengegradasikan kalian iya dulu bang Supardi mau buat gol iya silahkan dia lagi ada di pick sekarang terus abang cetak cetak dan itu gol pertama abang sepanjang karir di Liga gol pertama dan saya saya suka tipe suka orang nulis bang ah oke jadi diari diari jadi warna pink nih binder wah jauh sekolah kan nama alamat hobi ini kasih ke teman isi dong berarti gitu ya berarti bang Mas paling ada ada masa dia iyalah masa-masa masa itu saya lebih ini bang apa yang pelatih koreksi saya itu yang saya catat kekurangan saya apa saya catat bahkan catatannya sampai ada sekarang sampai saat ini dan saya simpan terus tuh dan saya sudah dan saya tulis disitu saya bilang Tuhan saya pengen sekali cetak gol bantu saya saya sudah kerja keras nih sekalinya karena sudah waktu itu pertandingan yang gak menentukan juga buat kita bang ya maksudnya waktu itu Persim sudah gak juara juga dan PS-PS juga gak bisa keluar dari zona degradasi juga kan jadi lebih banyak materi pun yang main waktu itu anak-anak muda yang seniornya waktu itu cuma Muhammad Ridwan Bang Ridwan yang main di Singapura oh M Ridwan nah itu sama beberapa pemain yang lain keepernya Toldo keeper waktu itu masih ada Pierre Jangka M Roby nah main waktu itu dan kami main menang waktu itu dan waktu itu saya juga cetak 2 gol waktu itu oh langsung beres iya langsung beres oh itu senang banget tuh disitu langsung mulai sudah ternyata disitu kami dilirik dari untuk timnas U23 oh langsung dapet langsung dapet pelatih siapa waktu itu Haji Santoso oh kuca Haji jadi akhirnya dipanggil tuh dipanggil kami Bang tahun depannya itu kita dipanggil 2004 sama Bayugater itu ya eh Bayugater sama Aldair Magatindu Aldair juga paket lagi aja paket jadi kami 3 orang itu dipanggil Bang waktu itu kami trialnya waktu itu 2 minggu kita ke Itali sama dorang Manahati nih Manahati terus siapa ya Alvin itu materi bagus sekali jujur strikernya Sakir Sulaiman saya Aldair Yandi Sofian nah itu materi itu semua tuh oh perpaduan SAD sama ini ya kalau 2-1 jual 6-6 kal tim gabungan waktu itu itu abang kan dulu satu tim sama Piaran Janka kita tau Janka perang main di Piala Dunia 98 dia suka ada ini gak bang ngasih-ngasih masukan saya pernah bang dia cuma tenggur dia diam saya sampai ketakutan karena saya pernah terlambat kan waktu kita tur semua pemain sudah di bis termaksud Papa Janka ini dia cuma bilang dia ngomongnya pelan tapi tegas Lerbi ini terakhir saya mau lihat kamu terlambat jangka mau ulangi lagi wah dia tegas sekali bang kalau disiplin dia nomor 1 bang dia bilang begitu iya saya gemetar bang karena tipe wah bang dia pemain dulu mohon maaf ini pemain kulit hitam yang pemain luar kalau lihat lawan Papa Pirnjanka udah ciut bang jujur karena ada ada backgroundnya backgroundnya kapten timnas kamerun kan dari segi yang lain kan dia level paling tinggi ketimbang pemain yang lain jadi ada rasa hormat segan dan disitu yang salah satu juga senior yang sangat merubah kita Papa Janka itu dan dia orangnya kocak juga tapi serius dalam latihan senior-senior yang yang apa yang menaungi anak-anak ponkaltim itu siapa aja bang dulu bang yang merangkul gitu yang kasih masukan banyak dulu di persis samsat itu Usman pribadi yang abu kipar bang Usman tuh ya sekalipun bang Usman orang yang selengian banyak bercanda juga nomor pokoknya juga aneh sih bang itu bang iya kipar nomornya ganti-ganti kadang nomor 2 ya itu lain daripada yang lain memang bang Usman tuh oh tapi mengayomi bang mengayomi jadi dia bang Robi bang Ridwan terus Cahis Diantono terus Mas Supriyono Bekanan yang gondrong tuh nah itu semua itu senior-senior dia mengayomi semua gitu kalau setelah dari apa namanya tahun pertama itu dipanggil seleksi 23 apa yang terjadi setelah itu pindah tim atau waktu itu langsung pindah tim bang timnas itu yang seleksi 23 kan waktu itu balik apa namanya jadi eh itu belum 2015 waktu itu masih Pusam masih Pusam ya ya cuma ganti nama persisam jadi nama Pusam itu terus kemudian itu disitu masih trial di timnas sampai cuma 2 minggu waktu itu bang itu bukan yang sampai si games ya ya tapi kami dicoret tuh oh dan memang kami berdoa tuh jadi kenapa saya juga minta maaf ya disini kalau ada Quds Aji nonton ya sikap saya juga kurang bagus karena ya saya juga waktu itu sangat emosi oh ada masalah ada masalah dalam artian bukan masalah seperti mau ribut sama Quds Aji atau jajaran pelatih sampai ribut enggak tapi lebih ke personality dalam artian kayak gak puas gitu karena waktu itu uji coba lawan Ice Roma uji coba lawan Ice Roma itu wah luar biasa kita bisa lihat langsung Francis Cototti main oh yang ke Itali itu ya Asli Cole nah itu main disitu terus saya masuk gantikan waktu itu kalau enggak salah Nofri Setiawan saya pemain pengganti diganti abang saya pemain pengganti diganti jadi saya masuk menit babak kedua terus saya diganti menit 70 saya marah jujur saya marah saya marah besoknya bola saya tendang semua itu itu diorang mana hati itu tau sekali itu saya hambur bola itu bang waktu latihan waktu latihan kami naik terus otak-otak timur sudah turun gitu jadi bola bola disusun disitu yang disalahkan mata angin kita nih sumbu pendek jadi kan orangnya baik tapi kadang kalau sudah sumbu pendek susah sudah karakter jadi enggak bisa tahan maksudnya seperti apa ini saya marah sekali enggak bisa tahan saya hambur bola bola itu ada 20 saya hambur saya tendang semua itu saya tendang semua bola itu habis itu tim pelatih cuma diam-diam saya jogging habis itu mana hati kasih tenang Alvin sabar sabar kawan mereka kalau ada keributan mungkin suka suka datang sabar-sabar sabar-sabar maksudnya kalau kau maju dulu nanti kita maju sabar dulu kok sabar tapi disitu motivasi saya bang serius saya bilang suatu saat saya masuk tim senior coach saji waktu itu dipanggil ada dipanggil sama coach saji atau tim pelatih mereka biarkan saja ini tuh yang buat ASEAN Games sih bang betul saya diganti sama waktu itu sama Ferdinand ya waktu itu yang masuk Ferdinand Sinaga sama Victor Ibonevo oh iya kalau tidak salah si Dado Deddy Kusnanda Jufrianto juga ada kalau tidak salah masuk final kah yang Ferdinand Topscore kan ASEAN Games apa sih game ASEAN Games 2000 ASEAN Games cuma lolos Korea ya cuma lolos lolos lawan Maladewa apa ya cuma lolos tidak sampai akhirnya seniornya tuh Jufrianto sama Ibonevo oh yang tim yang itu yang seleksi yang itu jadi sebelum pencuretan saya saya Irsat Maulana sama siapa satu ya kami yang berdoa itu mudah-mudahan kami tidak dipanggil karena marah karena marah kecewa sekali tapi disitu kami ingin buktikan tuh disitu bilang nanti kita buktikan sama Irsat itu nanti kita buktikan siapa yang masuk duluan tim nasenior motivasi kita bang betul-betul bukan kita marah secara personal ke pelatih bukan tapi pengen kita kalau memang kita tidak sampai tembus berarti memang kemampuan kita memang yang tidak bagus tapi kita punya motivasi lebih dan di saat itu memang semangat sekali waktu itu dan pengen buktikan latihan lebih keras dan sebagainya makanya waktu kebetulan ketemu sama saya saja waktu itu kalau tidak salah dia pegang tim nasel U22 kalau tidak salah waktu itu saya balas waktu itu waktu saya di Bali United 2015 ada namanya Sunrives Java Ferdinand main di tim sana itu di ketapang di Banyuwangi saya ketemu sama Bang Ferdinand bahwa pertama kita 2-0 habis itu di balas 2-2 sama terus saya cetak 2 gol bang babak kedua itu saya sempat marah juga dalam hati sama Kutsin Rasafri kasih main saya saya ingin buktikan sama Kutsin itu saya cetak 2 gol bang saya salto di benchnya di bench di bench Timas waktu itu kalau tidak salah Adam Alis grupnya Adam Alis Evan Dimas kalau tidak salah sama Ilhamuddin kalau tidak salah grupnya mereka ada orang mereka sama satu striker yang polis itu yang kecil-kecil sekarang tidak tahu dimana bukan yang striker siapa siapa yang kecil-kecil kecil-kecil mal 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 mereka mereka saya selebrasi di situ saya selebrasi di situ tapi detik itu saya puas tapi saya langsung salaman sama Kuts saya salaman terima kasih saya cuma bilang terima kasih saya bilang karena mungkin karena dengan kayak gitu saya termotivasikan dengan kecewa seperti itu bikin saya latihan semakin keras kalau seandainya dia kasih main saya dan saya main aman aja mungkin saya tidak terdorong untuk lebih giat berlatih seperti itu kalau tantangan lain benar bang berarti dari persis sampai itu Bang Lerby langsung ke Bali Pusam dulu oh Pusam lanjut ini perpanjang kontrak perpanjang bang perpanjang kontrak dan kita itu kan rata-rata langsung 2-3 tahun langsung kontrak waktu itu langsung panjang makanya ada orang kita kemarin itu langsung gabung satu paket tim ke Bali United langsung kita ketika Pusam ini kesana ketika Pusam kesana satu paket semua kontraknya masih ada betul itu yang Bali United generasi pertama berarti ya iputu gede yang itu bukan generasi pertama saya Bayu Gatra terus Ricky Fajrin Ricky Fajrin betul Fadil Fadil oh itu generasi itu generasi pertama kami Leon juga ya belum Bang Leo itu kalau gak salah 2018 karena itu tuh Indra Safi pernah di satu pertemuan dia bilang ini adalah fondasi jangan lu diitung hari ini harus juara 5 tahun lagi saya pastikan ini akan dapat juara tim ini maksudnya ini bakal proses kan tahun pertama tahun kedua tahun ketiga dan bener 2 kali berturutur langsung juara ya itu fondasi pertama itu Bang Leher yang disitu ya iya kita disitu tim pertama Bali United yang mainnya tiketaka bagus banget itu kan ya kita itu Fadil Sosso bagus banget itu iya betul penumpahan yang itu gila oh anak-anak muda ya gila itu sempet dipuji sempet dipuji bahwa oh ini anak-anak muda main bagus tiketaka cuman katanya kurang senior lah kurang senior 1-2 iya betul saat itu tapi tapi disitu luar biasa Indra Safi bang Indra Safi bilang lebih saya percaya sama kamu jadi dia gak mau ambil strike rushing oke luar biasa saya salut sama saya bilang paling kok sama dengan pelati-pelati lain oh itu begitu ngomongnya mungkin seperti itu oh iya Bang Muhammad lebih paham tolong jangan maksudnya saya lagi diam-diam saja terus kemudian dia tidak Bali United tanpa strike rushing waktu itu ada sempet seleksi beberapa kali tapi gak masuk Indra Safi mungkin cara pikirnya berbeda kan Indra Safi mau itu mungkin yang lebih nyatu sama tim ini men sesuai dengan polanya dia kayak usia 19 men tiketaka pendek wah luar biasa saya bilang Indra Safi cara ngelatihnya saya bilang gini terus akhirnya Lerby Leandri menjadi striker utama iya saya juga kaget itu Bang dari dari statistik itu dari tim manajemen tim statistik itu dari dari 12 pertandingan saya cetak 17 gol Bang dari semua kompetisi ya waktu itu saya cetak juga KNB ke gawangnya Persipur itu langsung Persipur langsung drop itu Bang dia sempat ketinggalan 2-0 2-0 tuh dan saya dua-duanya yang waktu Julham main disitu sama Jarahan Julham pas disana jadi kita 2-0 habis itu memang mental gak bisa bohong tuh terbalik skor 5-2 tapi disitu kita mulai dapat pengakuan itu materi kita lokal semua Bang asingnya cuma Yuu Jehun Papa Yuu Jehun itu tuh oh Papa Yuu dari Persipur sudah ke Bali waktu itu ya sudah dia langsung ke Bali berarti Yabes Rony lama juga ya disantan sama Fadil itu bertiga dari awal presiden klub loh Yabes Rony Fadil Sausu Yabes Pak Yabes kan itu Yabes Rony Maksudnya Jermanya lah ini Yabes Rony karena sama dikasih berpanjang terus beda nama belakang beda nama belakang setelah itu Liga dihentikan Liga dihentikan ganggu ruang enggak Bali United tetap latihan beda sama tim lain waktu itu waktu itu Bali United satu-satunya kontraksi tetap jalan betul tetap latihan ya tetap latihan tetap latihan sesuai dengan regulasi dari PSSI bilang 25% semua klub ikuti jadi kami putuskan daripada kita libur enggak dapat penghasilan lebih baik kita latihan oke dan ketika mulai disatukan kembali ada timnas AFF 2016 2016 bang Lerby bang Lerby kepanggil senior akhirnya doa yang tadi itu terjawab lagi aja terjawab bang padahal bukan di RCTI doanya doa RCTI tapi melalui proses iya jadi di pending ini di gunung alpen bos oh di tali di tali di tali di tali di tali di tali langsung naik gunung alpen salju salju dia terseru teriak Tuhan dingin itu abang nyangka abang bakal dapat panggilan timnas senior tapi kan performa sebelumnya memang bagus kenapa tidak menyangka bagus tapi abang tau tau saingan saya siapa-siapa disitu ada Samsul Arif disitu masih Gonzales masih aktif Beto Gonsalves oh itu bagus-bagus semua bang belum lagi yang lama-lama Irfan Bahdin itu striker top semua gimana bang pertama kali dapet panggilan itu via apa saat itu dikabarin dari manajemen oke waktu itu juga kalau gak salah ada regulasinya bahwa klub hanya memberikan maksimal dua tim ke timnas dua orang dua orang oke kita harus ngomong apa danya tuh iya memang waktu itu ada itu itu emang karena liga berjalan kan liga berjalan maksimal dua orang iya biar gak ganggu klub ada yang satu ada yang dua ya sudah ala kadarnya itu main tapi dibentuknya luar biasa sama sama alfetri dari kuts itu almarhum itu gimana bang pertama kali dapet panggilan timnas senior bang abang lagi ngapain abang lagi dimana abang gak sekali sampai saya bilang sama bang Armin itu baju tuh bang Armin saya minta baju karena takutnya saya dicoret saya bawa kenang-kenangan bukannya gak percaya diri saya juga harus sadar diri ini saya ingin berat-berat nih paling gak satu kenang-kenangan baju tuh iya iya sudah saya simpan buat kenang-kenangan ternyata itu ternyata materi yang sudah disiapkan dan dengan materi itu bisa dibentuk sampai sejauh itu sampai final bahkan leg pertama kita menang tapi ya prosesnya itu luar biasa jadi banyak di kalikunya juga jadi ya sampai artinya ya kita juga sadar diri sayangan kita Irfan Badim bahkan saya dibully sampai netizen tuh sampai dua minggu tuh abang ini juga tulis ada tulisan bikin tulisan yang dibully bukan Hansamu ya Hansamu juga tapi saya juga bang karena karena dia bilang saya gak mampuni striker apa ini netizen netizen kebun binatang keluar semua itu ini ditulis di web itu tadi tulis persis disitu juga ditulis gak ada gak ada terus kamu dibully itu drop itu pertama kali saya main media sosial instagram terus terus liat komen kayak gitu enggak saya enggak tutup cuma di tek-tek gitu wih Tuhan saya bilang orang ini komen enggak pikir perasaan kita gak jadi saya nangis saya nangis disitu betul-betul saya nangis terus jadi disitu kayak kebetulan pas lagi ibadah juga jadi air mata betul-betul di Vietnam enggak di ini lapangan apa namanya kita TSE itu abang oh waktu masih TSE pas waktu nama-nama diumumkan ini iya pas nama-nama baru diumumkan tuh kenapa ada lerbi nih kenapa ada lerbi disini pas waktu itu cedera hari itu langsung cedera si siapa Irfan Bahdim oke Irfan Bahdim cedera besoknya tuh mulai sudah itu serangan netizen yang budiman tuh langsung dihujat pokoknya jadi bulan-bulan saya sama-sama dua minggu bang dua minggu tapi Riddle percaya betul sama saya Riddle ada bilang apa Riddle dia bilang waktu itu saya gereja dia pikir saya pulang bang dia pikir saya pulang ke sama Rinda kan wah lerbi saya pikir kamu pulang kamu udah usah khawatir bilangnya almarhum saya yang pilih kamu saya percaya sama kamu semua tanggung jawab di saya wah luar biasa saya bilang saya indahkan saya siahkan saya bilang jadi latihan itu orang disuruh jogging saya seberin jujurin ya bang kan mohon maaf ya disuruh jogging kan ada maksud kalau under sprint maksudnya jadi beda di tujuan latihannya karena waktu itu saya bilang kalau kalau saya cuma latihannya biasa-biasa aja saya gak bisa bantu tim gak ada otak saya bang saya main ninti gak ada jujur saingan saya itu Stefan Wulilipal diplot jadi second striker karena kalian yang serang terus ada Firnan Sinaga ada Bayu Gater ini nama-nama besar semua ini ya bang Samsul Arief tapi kan striker nomor ini nomor 9 Samsul dicoret ya oh dia gak mau Samsul gak striker nomor 9 kan cuma Lerby Eliandri waktu itu nah mungkin disitu almarhum melihatnya dari sisi lain mungkin kalau rubah taktik kan ada pemain ada Lerby kalau mau rubah pakai Vals9 ada Lili Pali betul betul Pak Muhammadin ambil isian sih itu aja sekarang gimana bang akhirnya satu tim sama Boa Solosa satu tim sama Bayu Praga dari Skipora mana hati Lestu Senferlina Alfred Sinaga 2016 itu salah satu tim terbaik yang pernah kita tonton perpaduan tua muda sih tim Julham Jamrun Ronaldo masih ada ya betul itu waktu itu 2014 Julham pemain terbaik 2015 itu saya bilang wih saya bisa main sama kakak Boci ini bahkan waktu junior 2012 itu ditanya wartawan siapa main Idul Amo ada tiga saya bilang Fabri Hamzah bukan sama rendah sama rendah itu Idul Amo saya juga tapi waktu wartawan gak mau gak tau Fabri Hamzah tau yang mana itu Persipto jadi wartawan tanya bang saya bilang kakak Boas Gonzales sama mas BP striker semua dengan tipe yang berbeda makanya pada saat diumumkan kakak Boci saya senang sekali saya dekati terus kakak Boci saya tanya terus BP sudah tidak ada waktu itu ya sudah sudah gak dan formadim cedera Gonzales Gonzales gak dipanggil gak dipanggil sebenarnya masih bisa tapi gak tau Ridul apa pertimbangannya karena kalau gak salah Gonzales waktu itu main di Arema kalau gak salah Arema kan sudah diwakilin Kurnia Mega sama Benny Wahyudi kan maksimal dua maksimal dua mungkin strikernya menumpuk B kanan tidak ada B kiri kanan karena ada Benny bisa jadi jadi memang sudah dipilih pilih gimana akhirnya sama kakak Boci kakak Boci ada ngomong ke Lerby gak selalu bang disitu sisi lain kakak Boci dia jadi leader buat kita semua yang muda-muda luar biasa jujur dia gak pernah menyalahkan kita di saat kita salah di lapangan atau di luar gak pernah justru kita bilang sudah gak apa-apa sudah terus lagi bikin lagi bahkan dia ngarahkan kita kamu jangan seperti ini harus seperti ini kalau kita press sama-sama nanti yang di belakang gak ikut kita yang habis ini sabar dulu tunggu temi betul-betul kita diarahkan dan disitu saya bilang wah ini leader saya bilang dan memang kelihatan hasilnya dan kita sampai bisa tempur sampai ke final itu kan di luar daripada ini sebenarnya squad itu juga tidak semangat squad 2010 dan juga tim itu tim banyak orang yang bilang timpang karena banyak cedera waktu itu regulasi dua pemain jadi orang tidak prediksi bahkan tim ini sampai final tapi di kemudian hari kita tahu bahwa itu tuh bagus-bagus siapa mainnya karena kan masih muda ketika sudah berikat oh ini dulu memang bagus glandang mana hati bayu pradana dedikus nandar stefano lilipali andik fermansa masih ada disitu kita masih muda semua kakak boc iya iya betul masih muda semua sinersinya sustro tidak ada waktu itu cuma bawah salosa sama lilipali waktu itu lawan singapura kunci sih tuh lawan singapura tuh yang lilipali eh andik andik apa ya yang hajar tenangan volis ya lili pali stefano ya diumpan sama andik baru masuk itu kan iya oh itu paten itu selanjutnya Vietnam juga manekan challenge emang sengaja disiapkan anda itu kan ya itu pelopornya itu dua orang mereka tuh presiden wakil presiden sama jajarannya tuh apa pelopor apa presiden siapa nih ya presiden Ferdinand Sinaka tuh oh wakil kakak boci terus pendara julam jamrun mana hati ini kayaknya sekretaris ya sekretaris oh ini tim-tim tempur nih pokoknya ini tim-tim pokoknya kalau kita bikin sesuatu sama mereka nih oke lucu-lucu jadi kita dikumpulkan semua mereka ada yang ada yang joget-joget apa dulu tuh ada yang kaki satu yang juga sering viral iya iya mereka itu yang bikin tuh bikin itu di hotel bikin rame-rame habis itu kita bikin manikan challenge setelahnya pas gol tuh habis dibully ternyata saya dikasih inti sama Alphit Rida saya heading gol dua sama oh ternyata langsung netizen Indonesia langsung berubah tuh yang tadi menghujat kita jadi yang lawan Thailand bang partai pembuka iya iya betul partai pembuka iya iya langsung berubah semuanya itu bang langsung dolan itu iya dan disitu luar biasa saya bilang jadi tadi siapa aja bang itu bang geng-geng itu presiden presiden Ferdinand Sinaga wakil presiden Bosa Losa Kakak Boci Bendahara Zulham Zambrun Zulham Zambrun sekretaris mana hati listusnya mana hati kita cuma anggota tuh nih nih aku-aku penasaran bang 2016 bang lawan Vietnam kan kita udah denger cerita mana hati listusnya ketika penalti gak ada yang menendang abang itu posisinya di bench apa masih di lapangan kami di bench oke apa yang terjadi di bench waktu itu gimana bang itu luar biasa bang jadi kami tuh bukan di bench sebenarnya mana hati penalti itu bukan di bench kami di belakang di belakang dawang oh lagi latihan kami lagi pemanasan untuk nanti pergantian tuh oke kami yang terlihat dulu itu pas ada pelanggaran tuh kami tuh wah si itu terus pas dikasih penalti tuh gak ada yang mau ambil terus bilang ih Tuhan mana hati yang ambil nih dia yang kari mana hati ambil nih ih mana hati jangan sampe salah kan sekalinya yang mental itu anak bagus tenang-tenang hampir lagi kena kakinya keeper tuh tinggal sedikit tapi langsung itu langsung pecah kita langsung woy semangat sekali tuh apa kalau lucut ke dalam langsung langsung ke dalam tuh langsung kita woy semua teriak tuh woy luar biasa yang dikalahkan di Vietnam ini tuan rumah lagi tuan rumah itu luar biasa waktu itu di luar tuh abang yang ambil mana hati gak nyangka yang kayaknya siapa paling gak ada Ferdinand tuh karena kan yang dijatuhkan kan Ferdinand Ferdinand akselerasi dia dribble atau apa kan dari segi posisi kan Bang Ferdinand striker tuh memang penenang di plot alfred dribble itu siapa sebenarnya kalau ada penalti biasanya memang striker kesiapan cuma memang waktu itu kan penentuan ini kalau gak masuk bahaya nih tapi mana dia ngambil tuh muncul dari belakang muncul dari belakang sini kasih bola kalau dia ngomong begitu dia bilang Ferdinand botak tidak waktunya saya langsung selesai di bola sini saya ambil Jolam Ronaldo ngapis ambil ini kalau tidak gol saya mau bunuh saya abang di belakang-gapang itu gimana padahal boci sudah keluar ya waktu itu sudah keluar itu pada ngobrol berarti di belakang kok yang ambil iya abis aja kita ngobrol-ngobrol abis itu sudah penalti tuh wih luar biasa gue bilang mana hati berani ambil nih gue bilang mental tentara ya mental mental luar biasa makanya anak-anak dulu curugi dia barakuda tuh barakuda barakuda iya 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 menanti luar biasa orang itu bang Lerbi kalau saat itu ada di lepakan berani ambil gak ambil lah berani ya masu-masu urusan belakang tuh ambil dulu ya ambil dulu harus berani yakin dulu tapi itu kalau kalau kakak Lerbi tutup komentar Instagram lain-lain sebelum tindak saya sudah dihujat apa lagi tindak bang tapi apa yang terjadi di apa di tim nasa saat itu kok itu kayaknya bagus banget ya bang perpaduan timnya tuh kayaknya bagus banget gak ada jarak bang semua sama gak ada kita gak ada kotak-kotak mohon maaf jadi betul-betul jadi satu semua jadi sosok-sosok senior yang seperti kakak Boci disitu yang sudah lama-lama Kurnia Mega Bini Wahyudi dan Ferdinand dan Julham semuanya kita membaur jadi satu dari dari Sabang sampai Merauke lah dari semua suku itu gak ada ini ngumpul sama ini ini ngumpul sama ini gak ada bener-bener jadi satu kita saat itu tuh ya saat itu bener-bener walaupun abang itu kan junior ya baru masuk ke tim nasa senior ya kategori masih baru sekali lah itu kan tim nasa senior pertama kali dirangkul dirangkul gak di ah kamu siapa baru gak usah bicara enggak ada yang mau bicara kita kumpul setiap habis pertandingan kita kumpul satu kamar kita bicara sama manajer bos IB bicara gimana kekurangan atau apa enak sekali serius enak sekali dan gak akan saya lupa itu tim nasa U16 2016 itu dan waktu itu setelah tim nasa U16 kakak LRB juga di Bali United tahun berikutnya enggak masih di Borneo bang 2016 itu saya pindah sudah ke Borneo Januari saya sudah pindah ke Borneo cuma satu tahun di Bali 2015 saja itu yang Bali juara bukan? bukan bukan ini Bali pertama ya Bali pertama 2015 itu terus kemudian Liga bermasalah tim nas langsung tim nas muncul lagi tim nas muncul lagi tim nas kembali ke Borneo kembali ke Borneo saya 2016 enggak tahu ya bisa jauh dari sama Linda iya lepas daripada itu kan layar besar disana dan waktu itu juga Bang Hamka juga waktu itu Bang Hamka juga main di Borneo dan dia juga sampai bilang sudah ada tim bagus disini ngapain tempat lain yaudah sudah lepas daripada itu memang sudah jalannya Tuhan juga kan kita enggak bisa mau gimana ya kalau Tuhan sudah nggerakkan kita pindah mau gimana tuh sekalipun kita pengen disitu tapi sudah memang Tuhan nggerakkan pindah ya pasti pindah pada akhirnya balik ya pada akhirnya balik terus secara polanya Bang Lerby itu pindahnya Bali-Borneo Bali-Borneo gitu ya iya dua kota itu ya Bali-Borneo lagi ya iya makanya saya bingung juga kemudian dapet juara Liga pertama kali itu di Bali United akhirnya 2000 22 21-22 eh yang dua tahun lalu ya iya dua tahun lalu gimana Bang akhirnya dapet juara Liga abang udah juara PON bareng Bayugatra di Kaltim kemudian abang juga masuk final AFF 2016 kemudian akhirnya juara Liga dapet ini paripurna juga nih secara karir dapet juara terus gitu Bang ya itu makanya saya bilang dibalik sesuatu ya mungkin Tuhan pengen saya merasakan gelar juara mungkin kan kalau dulu masuk PKT mungkin kan jalurnya beda nih jalur beda makanya saya bilang weh padahal kalau dipikir enggak ada lesson saya untuk pindah dari Borneo sebenarnya Bang salah satunya karena saya sudah kerja di PDIM waktu itu oh di Borneo tuh iya saya sudah kerja sekarang sekarang juga masih status kegawet enggak bisa karena enggak boleh pindah oh PDIM itu kan perusahaan daerah jadi resign harus resign beda sama PNS tuh kita bisa itu ukur-kurur air berarti di PDIM itu turun lapangan jadi saya kalau waktu main di Borneo tuh Bang kalau kerja di PDIM rambut saya saya kasih miring samping tuh supaya banyak banyak enggak tahu itu Bang Lerby bukan Lerby trombutnya berdiri jadi ini jadi rapi-rapi pegawai ya baju PDIM baju PDIM abang tolong cek ini akhirnya nih kira-kira gak jadi di cek juga bang itu yang Mario Gomez itu berarti abang ada disitu ya ada yang Karisio Lianto ya 2019 itu Borneo salah satu Borneo terbaik tuh Bang salah satu Borneo FC yang mainnya Renan-Renan kan gelandangnya Renan-Renan ya betul Renan di depannya abang sama si ganti-gantian sama si Matias Kuanti Kuanti itu tuh itu tim bagus juga tuh Bang saat itu Bang bagus kita kan hampir runner-up waktu itu kita hampir runner-up dan waktu itu juga kita waktu itu Bali United belum juara malah kita kasih Bali United kalah 6-0 kan iya-iya waktu itu luar biasa tuh motivasi dan memang tim waktu itu bagus sekali tuh kemudian abang pindah ke Bali ke Bali pindah dan juara dan juara gimana bang akhirnya bang senang sekali fastingnya bonus bagus bonus bagus tapi lepas daripada itu gak ada yang membanggakan selain kita bisa bawa juara tempat kelahiran sendiri bang iya gak ada yang kalah bangga bang Bali sudah berapa kali juara atau dua dua kali dua kali juara ya dua kali back to back back to back iya iya pas misal Bang Lerby kesana berarti sama Spaso ya disana ya dimana itu di Bali United pas juara ya sama Spaso sama Lili Bali oh iya yang bintang waktu itu si kor apa namanya si kor siapa namanya si yang berkelahi sama Lili Bali siapa konvalius konvalius pindah ke Lerby masuk kan ya itu konvalius sudah jauh abang sudah jauh konvalius keluar Spaso masuk oh iya Spaso yang ganti Spaso dari Bayangkara langsung ke ke Bali iya yang ganti konvalius betul berarti abang saingan dengan Spaso ya saingan dengan Spaso gimana abang persaingan oke oke dalam artian saya kan sama Spaso 2014 di Pusam kan memang striker berdua oh itu duet ya iya waktu jaman Lili Major kan saya sama Spaso dua begini ini yang sebelum dia ke Bayangkara sebelum ke Persib ke Malaysia iya Persib ke Malaysia abis itu ke Persib yang 2015 dia di juara 2015 iya piala presiden iya si Spaso kan sama saya 2014 bang di Pusam di Pusam itu tahun depannya sudah kenal berarti sebelumnya sudah kenal sudah kenal sama Spaso jadi pas waktu di Bali ya kita komunikasi biasa aja cuma perkara main endaknya itu kan urusan pelatih pelatih ya oke sudah ikhlas aja ya sesuai strategi dan kemauan pelatih ikhlas aja bang ikhlasnya bagi itu terus mau gimana manajemen bisa liat ini raut kekecewaan nanti hubungi presidennya abis abis mana abis di lapangan abis rone abis lama sekali seperti di Bali itu dari generasi awal gue bilang iya indah Bali iya fadil sawusu sama dia sebentar lagi sebentar lagi patungnya jadi di bandara tuh selamat datang tapi di gate gate yang mau kayak RNT misalnya gate 2 ini kayak RNT tapi berarti tadi kalau seperti Bang Lerby bilang gak ada yang lebih enak selain juara di rumah berarti Bang Lerby masih menyimpan pengen juara bersama Borneo pastinya bang bohong mohon maafi kalau saya gak berbicara itu jujur pengen ngejuarain ya karena kal tim sudah kan pernah di juarakan oleh abang dan teman-teman mungkin mau cita-cita kenapa kalau Borneo juara terus saya mau tedong berapa dari sekarang ya dicatat dicatat soalnya janganlah cek harga saja aduh janganlah tapi pastinya punya kebanggan lah sama seperti Kakak Boce itu Kakak Boce sama pemain Papua yang lainnya bisa bawa Persipura juara itu kebanggan beda sekali ya Bang tapi tidak pengen bawa Toraja juara Toraja tidak ada klub persiktator sebetulnya ini Bang fenomen aku pengen tau nih kan Lerby itu hitungannya nomor 9 terakhir deh mungkin yang ada ya lokal gitu 5 derajat kan terakhir 5 derajat laga 10 9 mana ada 5 derajat 10 sebenarnya Dimas kalau mau ditarik sebelum sebelum Sintayong dia main di sayap abang mulai dari PSDNI Persikabo Dimas itu main di sayap bukan striker murni striker murni kan rakik waktu itu oh ya rakik sih jadi hampir gak ada tuh termaksud Dendy Dendy itu kan sayap Dendy bukan Dendy 10 winger lah gimana Bang melihat sekarang ada nama pemain bernama Ramadhan Sananta yang posisinya nomor 9 juga mainnya hampir kayak Bang Lerby juga Bang Lerby melihat perkembangan striker gak sih kalau di Indonesia pastinya saya mantau terus itu berharap ada terus regenerasi tuh sama kayak bagaimana saya mempertahankan striker lokal setelah Mas BP itu habis itu kan sudah mulai gak ada pelan-pelan aduh jadi saya juga kadang tanya-tanya Mas BP seperti apa kalau posisi kita seperti ini saya lebih banyak sharing bagaimana penempatan posisi apalagi Mas BP itu postur tubuh gak terlalu tinggi tapi bagaimana dia timingnya itu penempatan posisi Mas BP itu kan kurang lebih kayak saya gak punya skill untuk ngelewati lawan Mas BP kan hampir gak pernah tuh maksudnya dia mau dribble 1-2 orang lewati habis itu kan hampir gak tapi posisinya dia itu selalu diantara 2 stopper tuh kapan dia curi tiang 1 kapan dia tiang 2 kapan dia dapat bola langsung dia first time wah itu luar biasa saya bilang dan itu yang saya pelajari pintar ya bermain pintar jadi bukan bukan kerja pake otot otak dia tau timing mana yang pas tuh dan hanya sedikit pemain yang bisa seperti itu visi punya visi hanya sedikit makanya pelatihan pake boletnya nih nanti saya akan coba itu kan kesimbangan kapan bergerak kapan tidak terus gimana bang melihat adik-adik abang sekarang Sananta juga lagi naik nih di posisi nomor 9 pastinya seneng bang jujur bukan melihat sebagai saingan bukan akan ada generasi lebih bagus lagi selanjutnya pasti akan ada yang motivasi lagi Sananta otomatis nanti akan ada striker lain lagi kalau punya pesan untuk Sananta bang Lerby mau pesannya apa paling pertama jaga pergaulan itu menentukan itu menentukan jaga pergaulan jangan sampai cepat puas diri jujur aja kadang kita naik sedikit gaya hidup sudah berbeda kadang kita melihat orang itu pertama kita gak bisa menghargai senior lah atau melihat orang itu sebelum mata jangan justru kalau bisa itu semakin kita di atas semakin merendah kita itu pesan buat anak-anak muda sekarang khusus Sananta saya suka sekali cara mainnya dia dia screening ballnya kuat sekali dan dia punya syuting kanan kiri luar biasa cuma harus konsisten dan gak mudah untuk konsisten itu gak mudah karena apa banyak striker-striker yang bagus nanti yang akan datang bahkan saingan kita ini bukan lokal lagi asing iya asing kan asing kan semua abang semua Eropa sehingga untuk jadi topscore untuk jadi apa maunya memberontakannya oke kita langsung ke ultimate team betul coach kita mau menyuruh KKLRB untuk menyusun 11 pemain 11 pemain 11 pemain terbaik versi KKLRB versi KKLRB bebas asal Kalimantan tidak atau bebas bebas saja bebas saja bebas oke 11 pemain terbaik versi KKLRB oke di penjaga gawang penjaga gawang penjaga gawang Nadeo Nadeo saya Nadeo Nadeo Arga Winata Nadeo Arga Winata Bekanan Bekanan Julkiflisukur Julkiflisukur Kebzul Pelatih Pon juga sekarang oh pelatih pon ya pon pon mana Sultan oh Sultan oh Sultan Bekiri Abdul Lestaluhu Abdul Lestaluhu nah sebentar ketika Abdul nendang bola apa reaksi di Benz Benz Thailand Bang Lerbi gimana kita langsung protect Abdu tuh karena yang salah mereka mereka yang ganggu Abdu bukan Abdu minta bola terus gak dikasih lama-lamain ya terus giliran Abdu sudah pilih bola mereka lempar bola ke dalam terus diterdangkan sama Abdu Abdu syuting tuh ke gawang langsung bilangnya Pak Jokowi waktu itu bagus serius ini serius bagus dia bilang gitu harga diri ini serius ini Pak Jokowi yang ngomong di podcast ini saya bilang waktu ke istana dia ngomong gitu jadi jangan ganggu-ganggu ya itu harga diri kita bawa nama negara terus Bang Lerbi langsung protect semua semua kita gak ada tanpa terkecuali semua langsung kita protect turun semua itu saya bilang kompak tim dan hati turun depan ya gak ada terdepan tuh dia bilang capek dia bilang capek dua center back dua center back Bang Hamka Hamka dan siapa satu lagi Fabiano Fabiano Beltram nah itu wah itu paling susah juga saya lewati dua ini waduh Beltram Central Midfield Central Midfield kalau gelandang siapa ya bebas ini ya Bang Eros mau asing juga boleh mau lokal boleh kalau saya lebih suka sebenarnya di Bayu Pradana saya paling suka Bayu Pradana Bayu Pradana zaman itu saya paling suka itu Bayu Pradana terus defense defense nya itu sebenarnya Mas Ariono tuh Ariono Ariono itu kalau tukang maksudnya jadi holding midfield itu paling bagus Mas Ariono tuh attacking midfield attacking sebenarnya saya lebih suka kalau muda sebenarnya Evan Dimas cuma agak ini sekarang attacking sekarang itu lebih ke siapa ya kalau sekarang ada Stefano jaman dulu juga Stefano sayap oh oh Stefano sayap jaman dulu ada Firman Utina Firman Utina ada juga tapi kalau kalau saya yang menurut saya kalau mau di klopkan saya pasang Stefano disitu Stefano Lillipali Stefano Lillipali terus tiga striker depan Kakak Boci Buasalosa Buasalosa Kiri Kiri Bambang Pamungkas Mas Bebe Bambang Pamungkas strikernya Christian Gonzalez Bukan Biar saya cadangan Oh ini tiga Bapak kan Bapak kan Bapak kan Bapak kan Satu orang Bapak kedua baru masuk kan Kalau kayak gitu saya sudah Ini bilangnya Bang Valentino Super Super Manager Pelatih 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 favorit selama ini Ada Rudy Di Calchas Ada Mario Gomez Ada Aji Santoso Ada Alva Triddle Semua pelatih Ada Aji Santoso Semua pelatih Jujur berjasa Baik Kekurangan Dan kelebihan Tapi Disini saya menaruh Respek betul Sama Almarhum Alva Triddle Alva Triddle Iya Riddle Kapten Dari semua ini Kakak Boci Buasalosa Kakak Boci Wakil Ketua Wakil Ketua Kakak Boci Ketuanya Vernon Sinai Menurut KKR Oke Inilah dia Ultimatim Dari Kogol Lerbi Eliandri Kita juga Sudah kasih tau Kakak Lerbi Akan main kesini Dan ini ada Beberapa pertanyaan Dari Sobat Sporty Yang pertama Dari Mohamad Iqbal Sebagai Alumni Pond Di Riau Yang mendapatkan Emas Pond Menurut Lerbi Sebagai striker Jangkar Apa sih Kekurangan kita Terhadap Regenerasi striker Murni Dalam era bola Yang bermain modern Karena kita tau Rata-rata yang cetak Di kekinian Rata-rata dari tengah Bukan striker Murni Di sepak bola modern ini Apa yang dibutuhkan Untuk Regenerasi Striker Murni Nomor 9 Nomor 9 Ya sebenarnya Di Indonesia Di Indonesia Jangan takut Bersaing dululah Kan rata-rata Takut bersaing Jadi sebelum Mereka untuk Menggali potensinya Dia sudah takut Bersaing duluan Jadi sebelum Melangkakan kaki Dia sudah tau Saingannya siapa Jadi itu yang bikin Turun Sementara Kayak Sananta kan Dia berani sekali Saya lihat Postur tubuh juga Bagus Dan Kalau menurut saya juga Yang bikin susah Kapan kita Ngikut instruksi pelatih Kapan kita ngikuti Kita sendiri Karena kan kita yang Menentukan di dalam lapangan Keputusannya Keputusannya Jadi Kalau saya lihat sih Lebih bermain ini aja sih Lebih bermain simple Dan membuka ruang Seperti yang Mas Bebe sering bilang Jadi Harus komunikasi juga Pinter ya Pinter Jadi Mas Bebe itu juga bilang gitu Jadi saya Saya sering bicara sama Firman Utina Dia bilang gitu Jadi saya mau kemana Firman Utina sudah tau Saya boleh mau kemana Tapi itu harus dibangun komunikasi Tiap hari Di saat latihan Nah itu mungkin Bisa dicoba tuh Yang kayak gitu Dan memang benar juga Oke berikutnya dari Sensei Dafa Menurut Bang Lerb Saat di Timnas FF 2016 Apakah benar Mana hati Les Tusson layak Mengambil penalti Saat menghadapi Vietnam Layak tidak Karena dia ngambil bola Sangat layak Sangat layak Sangat layak Ini bukan keputusan pelatih Tapi keputusan dia sendiri Layak tapi Layak Mentalnya luar biasa Oke Layak Kawannya Mana hati Terbaik Ada dari Rama Rama DHN Titip pertanyaan ya Bang Mamat Alkathiri Dan keceripan Biasanya berapa lama Buat Bang Lerby Untuk menata rambutnya Sebelum pertandingan Kita masuk ke fashion sekarang Sebelum pertandingan Segment fashion ya Budaya Sport Fashion Oke Ini Rambut ditata berapa lama Biasanya Ditata itu Pas ke stadion Apa pas udah di stadion Pas berangkat ke stadion Dari hotel berarti Sudah tata Sudah rapi Dateng ke stadion Tinggal pake sepatu Nah ini berapa lama nih Di hotel ini Tidak sebetulnya itu Minyak rambut naik Iya Cuma memang Bang yang orang bilang Bang kenapa Biar hujan ini Tidak turun-turun rambut Nah itu kenapa Karena jenisnya tuh Nah jenis apa Kalau oil base Yang ini Yang otomatis Kalau kena air kan Langsung ini dia Jenis pomidnya Jenis pomidnya Jadi jenis pomid itu Menentukan juga Kalau kita pake yang Bukan oil base Water Water base Dia otomatis Langsung kena air kan Langsung turun Jadi kita pake yang oil base Yang minyak Yang minyak Yang lebih kaku dia Jadi semakin kena air Semakin kuat dia Oke Karena minyak dan air Tidak bisa bersatu Itu dia Jadi pasti air Tidak main lain Jadi semua Udah ya Udah ya Sport Fashion Jadi Science 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 Jadi air itu dia turun Karena ini oil base Nggak nempel Kena dia Terpentau Nah itu kan kalau Hujan Tapi kalau kena bola Kenapa dia tetep gitu Nyundul bola tetep ada di atas Karena di bolanya tuh Ada keringat pemain lain Air Air Jadi kalau dia kena Tetap saja Binyak yang menang Binyak yang menang Di Indonesia ada dua pemain Yang rambutnya gak geser Siapa tuh Lerbi Liandri Ezra Walian Gak geser tuh rambutnya Kalau dia papain Tapi karena Ezra kan begitu doang Dia ada gini Oh iya Lerbi agak ke atas Ini ke atas Katas dan lurus loh Iya mas Bebe juga Mas Bebe gak pernah berubah Oh iya gak geser juga Mas Bebe Gak pernah Dari dulu itu Sampai mau pensiun Dia gak pernah Rubah gaya rambutnya Luang geser Mau jadi Ronald Rambut Rambut geser-geser Selalu rambut tuh Dikuningin Tetep ke persiun Dihitam Wendam Wendam lagi Tidak konsisten Maunya apa sebenarnya Anda Tadi dari Adit Lerbi denger-dengar Berita pernah kebalit Kencing pas main Itu gimana Ceritain dong Bisa rasa kencing pas main Kan ada cairan Lalu keluar dari Dari Keringat Itu Kan ini Kenapa kita main Olahraga ya Kita olahraga itu Kenapa ini Sains lagi nih Kenapa olahraga itu Kita tidak rasa kencing Karena cairan yang harusnya keluar Itu sudah keluar Melalui keringat Sehingga Cairan sudah keluar Nah kalau masih rasa kencing Ketika keringat Berarti ini minum kuat Banyak ini Banyak Itu meminta izin Gimana tuh Ini sudah menit berapa Terus kalau meminta izin Waktu berapa terbuang Sudah tahan Oh jadi gak ke WC Ditahan disitu Tahan Mau gimana Tahan Tapi ya Pasti saya itu Tapi tahan Memang gak enak tau ya Enggak enak Pasti Beda gerak Beda gerak Tapi pernah Tapi tidak boleh ya Itu berbahaya Untuk kesehatan Berbahaya Jadi teman-teman Jangan tahan kencing Di rumah Jadi pipis dulu aja Kencing aja Oke Mau kencing di celana Celana aja Oh ini ilmu Ilmu ke dokter Ilmu Kita masuk ke ilmu Ilmu bagi Tahu Berbicara dari Rizky GP13 Menurut Bang Lerby Siapa pemain muda sekarang Mirip permainannya Dengan Bang Lerby Siapa ya Pemain muda Ramadhan Ya ada lah Ramadhan Sananta Ramadhan Sananta Juga ada Maksudnya dari Ramadhan Sananta Saya suka lihat tuh Dia balik badan Finish Langsung finishing Nah sama Tapi Bedanya Ramadhan Sananta itu Dia lebih hold Hold the ball nya Lebih kuat Oh tahan ball aja Tahan ball aja Lebih kuat tuh Saya lihat Tapi yang Ada lain lagi Sekarang Pemain muda mungkin Nggak ada Karena tipenya Dimas Sama Dendy tuh Lebih ke skill dia Dia punya yang Skill individunya bagus Mereka dan Secara kombinasi Sama Relatif aja Bang ya Semua sama itu Maksudnya Passing wall pass Dan sebagian Tapi Dari Dari semuanya ini Yang Saya lihat Ini luar biasa Sananta Sananta ya Sananta Apalagi memang Dia lagi bagus sekali Ini kan Masih ada Ini gak Bang Kepikiran Mau masuk ke Timnas lagi Atau Mentargetkan Saya masuk ke Timnas lagi Pastilah Bang Pengen ya Pastilah Bang Bawa nama negara Bohong Bang Usia juga masih 31 Masih panjang lah Masih bisa ya 92 juga kan 91 Nggak ada yang Ini sih Ibaratnya 91 tuh Usia kompetisi Atau usia Akte kelahiran Akte kelahiran Oh Saya kira kan Alhamdulillah Ternah curi umur Sedikit Ini pengalaman di kampung Sampai tuh tiga-tiga Karena itu Butuh Berapa Belas tahun Jadi Ini Umur kompetisi Atau umur Kelahiran Umur kelahiran Betul lah Lu kan pernah masukin Yance ke Timnas Nah Waktu Ya saya masuk ke Timnas Lu Yance Saya yang masukin Sintayong Butuh striker Apa Sintayong Kami membutuhkan Striker nomor 9 Mungkin bisa dicoba kembali Siapa tau memang cocok dengan Sintayong Silahkan untuk direkrut kembali ke Timnas Mungkin di pertandingan-pertandingan persahabatan Uji coba aja dulu Nanti beliau membuktikan Karena beliau suka membuktikan sesuatu kan Nanti beliau buktikan Kalau oke Silahkan dipakai Mungkin di IFF Di Piala Asia Silahkan aja Kami tunggu Leandri dipanggil lagi ke Timnas Biasa satu minggu Dari saya bilang begini Dipanggil Abang V Sebagai agent berapa? Oh saya kemarin sudah Oke Saya dikasih diri Oke Saya dikasih diri Saya dikasih diri Terus kemarin siapa lagi Eker Ramdhani Eker Ramdhani Untuk sebagai pelatih di Persipan Pandenglan Kaka Lerbi Keluar dari agen yang sekarang Masuk ke agen kami Kebetulan saya free agent Free agent Oke Mau ke klub mana? Terserah nanti Terserah agent Ini sekarang dimana? Free Free sekarang Ini sekarang free Free agent Sakit HP mana? Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Liga satu ya? Liga satu lagi Liga satu Perhatian dulu Liga 3 Bukan kan ada yang kayak Tidak peduli Liga satu Liga satu ya? Level yang masih liga satu Oke sip Abisin nanti Sintayong dulu Ini Cara regulasi tinggi badan masih masuk Kan nyaris yang 1.70 ke atas Masuk Untuk timnya sabar Ini kita dealkan klub dulu Iya Tanya dulu mau main dimana dulu Ya bebas kan Serahkan ke agen ya? Agen Agen Santai Oke Klub-klub Liga satu Liga satu Lerbi Ali Andri Hubungi saya Bisa lewat mana aja Profilnya profilnya dong Tapi saya nanti Mau langsung habis ini Lempar profil Gak berapa dulu Gak berapa dulu Iya langsung Masih jago? Masih Bisa dites Dulu bisa Saya bisa dapetin juga Aman ya? Iya Kalau mereka suruh bikin video Kirim Oke Kalau Lerbi masuk timnas lagi Video ini kita naikin Kita naikin Dan kalau Satu minggu dari sekarang Dapat klub lagi Tolong kembali ke sini ya Kayak tanda tangan kontraker semua Satu minggu Satu minggu dari sekarang Kalau aduh nabat klub Kasih tau Dan balik ke sini Kita tanda tangan kontra Cuma lagi agen Aduh Bang tapi yang ngomongin Sudah banyak bang Sudah Menghubungin sudah banyak Sudah Oh nanti bisa kita Ngobrol di plug ya Yang mana-mana Apa kekurangan-kekurangan Ridersnya mungkin Minta Apa untuk Apa ridersnya bang Kalau mau Jangan paksa talent saya Saya untuk buka ridersnya disini Itu urusan dapur Tidak usah itu Nanti saya kasih tau Tidak perlu deh tau Di keren Saya sudah dilakukan dua Untuk lantai Ke kluban Mau gak Latihan dulu di Persipan Pandai Gilang Kan cuma tiga bulan Tidak Sudah dua pemain Saya kasih ke akal Mau pas lagi tiga lagi Ngesel banget lagi Lerbi Jangan usah Bayang karena mau Bayang karena mau Bayang karena mau Jangan putus striker sih Iya betul Betul Saya sudah dihubungi Pak Marja memang Untuk cari pemain Bayang karena mau Luar biasa memang Bayang karena mau Kita gak tau Oke Nanti saya Saya urus Pak SM juga lagi cari Kayaknya Baris ya Kamu jadi Oke Oke Nanti kita berhubungan soal Itu terlihat di belakang Di belakang Klub-klub panas aja Yang mungkin ada opsi ya Tapi yang penting Kakak Lerbi Latihan terus Semangat terus Sehat terus Apapun yang terjadi Bahagia terus Amin Salah buat keluarga yang di Toraja Maupun keluarga yang di Kalimantan Terima kasih sudah jauh-jauh main kesini Betul Kita senang sekali Lerbi datang Saya juga senang sekali Dan Sebagai Bingkisan Sebelum pulang Kita ada hadiah Oke Lerbi Jangan terpon gue lah Nah Gokil Ini dia kita bacakan dulu 12 Indonesia Lerbi Eliandri Centang Bir Terverifikasi sebagai Finisher Dan Tim Tempur 100 support Menakin challenge Celebration Dan juga Selalu total ya Nomor 9 Murni Dan ini dia Rambut Rambut Jatuh terkena apa-apa Ini ada filosofinya Apa Ini kuat Rambutnya itu melambangkan Orangnya yang kuat Dan kekuatannya itu Seperti Apa namanya Tanduknya Tedong Memang cocok Jadi aja Betul kan Ini kekuatan kerbau Dari Tanduk Yang akan menghancur Tenang Klub-klub nanti Aman ya Aman Nomor punggung 12 Nomor punggung Nanti 12 ada arti khusus Ada Apa tuh Jadi Nggak baik hidup itu sendiri Baik itu berdua Daripada sendiri Mending berdua Berdua Jadi satu Berdua jadi satu Harusnya 21 Berarti kalau ada nomor 21 Aman ya Apa Ada nomor 21 aman Yang 12 aja 12 aja Kalau mereka tidak bisa Menyediakan nomor 12 Tapi V oke Pilih mana Kalau bisa V oke Silahkan bang bang Dimana bang Bebas dimana saja Nanti kita pasang bersama Bambang-bambang Dan penyerang-penyerang Waduh luar biasa Top lainnya Oh ini warna putih Iya Bagus ini tangan-tangan Lerbe lian ripong Babu PB Papua Barat Ini mau main di Perseman Manokwari Mau Manokwari Iya Perseman Manokwari Kebetulan Liga 4 Sekarang Liga 4 Liga 3 Gimana sih Oke Kekalirby terima kasih banyak Sudah datang kesini Saya sehat selalu Kekalirby Kalau begitu Saya mematalkan diri pamit Saya Ripan Pradipta pamit Berikan tepuk tangan sekali lagi Untuk Lerby Eliandri Terima kasih Sampai jumpa